Hai guys jumpa lagi dengan saya di channel ini live lagi-lagi saya ditemani oleh umri Hai guys Hai ini guys kemarin kita bahas soket habotes nah ini Bang umpri beli katanya lebih canggih guys daripada yang ini guys tapi fungsinya sama kan sama pak fungsinya sama tapi apa canginya ya dibanding ini kita buka ya Pak nah silahkan dibuka kasih tahu teman-teman apa kecanggihan alat yang kau beli ini isinya ada manual booknya sama ini juga ada manual booknya nah apa canginya ya guys apa canggihnya ini ada alat yang sama fungsinya tapi harganya lebih mahal guys bedanya ini dia Pak dia sistemnya udah pakai LED Pak Oh ada layar lebih besar ya layar saya ada juga enggak tapi kecil ini enggak ada petunjuk kecerangannya ini ada itu itu nggak mungkin kita kantongin baca apa hatinya ini belum nyala deh Pak airnya bisa dinyalakan bisa Pak tapi perlu bateri Pak Oh perlu baterai ya Pak baterai tahu mana di belakang deh Pak itu mesti buka dulu empat bautnya di sini buka dulu buka dulu kasih tahu teman-teman ya alat yang canggih yang dibeli oleh Bang umpli teman-teman harus dibuka ini pakai obeng ada tempat baterainya dan memang ada baterainya menggunakan baterai A3 baterai remote teman-teman ini ada dua ya ah oh iya oh iya oh iya wah hati-hati jatuh ya silahkan ini saya tepatkan tuh pasang nah teman-teman kalau masang ini yang rata ini yang rata itu yang min ini yang ada pentilnya itu yang plus jadi yang ada per yang rata ya teman-temannya ush langsung nyala belom kunci Pak oke kita kunci dulu ya apa sih istimewanya alat yang dibeli sama Bang umpli ini dibandingkan dengan robotes kalau melihat ini hanya sama ya untuk alat mendeteksi apakah stop kontak kita pemasangannya benar atau enggak dan pemakaiannya mudah jadi Anda bisa belilah buat satu buat di rumah biar Anda punya ini Anda pastikan apakah stop kontak yang di rumah Anda itu benar terpasangnya karena kalau tidak terpasang dengan benar seperti di video sebelumnya saya bilang seperti kulkas itu bisa menyetrum ya dipegang itu ada seperti sengatan setrum atau juga itu bisa merusak alat-alat elektronik kita tetap untuk jangka waktu yang panjang ya Oh ini seperti ini aja ada layarnya ada layarnya ya ini langsung nyala karena pakai menggunakan baterai kalau ini tidak menggunakan baterai coba kita tes lagi pakai stop kontak ini kita lihat apa sih istimewanya Oh ini ada nah teman-teman di sini ada eh eh itu artinya ada earth earth ya earth itu grounding ini L dan N ini koreks artinya benar ya di sini 222 ada n-nya 11 coba kita banding dengan alat ini yang saya ini ini memang benar korek dia memiliki layar hijau 219 beda ya voltasenya ya kemudian N ke-nya ada 0,5 tadi 0 11 ya sebelah ya di sini rcd-rcd apa ini ya 34 miliampere tapi ini ini benar ya ini apa kadang benar sama fungsinya ya kalau benar coba kalau ada yang salah ini ada indikator ada tegangan ya Pak yang bunyi apa tadi karena sini ada arus ya tadi Pak jadi dia pas dideketin ke arus dia mau bunyi ya Oh bisa detek arus juga berarti iya Pak Oh ini dia ada open grounding ya ini kan di sini kan earth ya betul ya tapi nggak ada keterangannya ya di sini Pak Oh keterangannya ada di gambar berarti kita harus hapalin ya kalau atas ini tadi kalau di sini nah ini yang nyala aja ini yang atas ini earth yang kiri N dan yang kanan L L nya disebelah kanan ya N nya disebelah kiri Oh gitu ya cara memasangnya berarti ini kita ibaratkan guys ini adalah harusnya ini N ini L dan ini earth grounding harusnya begitu ya dan ini tadi mencerminkan ini tidak ada grounding berarti incorrect salah dia juga menunjukkan doang tapi layar tidak ada berubah warna ya Nah tapi kalau yang ini kalau yang ini coba kita pakai yang ini ini layarnya langsung merah tanggung pri dan satu berarti dia menunjukkan sama sih tidak ada grounding juga Oh tidak ada ya di sini juga juga n-nya kosong sama ya coba yang sebelah sana di sebelah sini N sama L kebalik ini kayaknya iya Pak ini kebalik cara pemasangannya incorrect berarti yang harusnya ini kebalik pemasangan kanan kirinya tapi groundingnya ada ya jadi incorrect ini 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 tahu ini kalau kebalik kalau ini nggak ngerti kalau ini ini yang ke ini cuma hanya ini ada salah ada kesalahan eh lift atau new bisa ada kebalik ini ada antara netral ke pasar dengan netral ada kebalik ini juga bisa baca sama cuma ada beda ya bedanya ini lebih mahal merek apa ini oneng ayu neng aneh mereknya pantas kau beli cari jodoh ternyata teman-teman ada yang mau kenalan bolehlah ya tadi ini kebalik ya 207 208 Oh kalau ke sini tadi 221 berarti kalau ada masalah di cara pemasangan kebalik voltasenya bisa turun ya pantas merusak alat elektronik nah ini 29 ini kan satu jalur kan sebenarnya kan dan yang sini 28 29 juga Oh kalau ada kesalahan teman-teman lihat ya kalau ada kesalahan mempengaruhi voltasenya yang didapat ini cuma 216 sedangkan kalau ke sini yang benar itu di 217 sama kurang lebih pakai latihan tapi kalau pakai latihan ini dan ini istimewanya kalau ada arus dekatin atas bunyi ya Iya ini nggak bunyi pasti colokin ke dalam gitu deh kalau dicolokin berbunyi Oh iya berarti ada arus 221 ini 221 ah coba pakai ini kita kita pakai yang mesin kita ini coba apa-apa sih yang dapat dapat kalau aduh coba saya jadi penasaran 210 di mesin ini 210 kalau disini ini 210 209 ya kalau disini 216 kalau disini 218 ya sekitar segitulah ya berarti ya memang benar ya ini listriknya naik turun karena ini nggak pakai stabilizer jadi teman-teman list voltasenya tak naik turun-naik turun ya ya kurang lebih alat ini tiga-tiganya boleh dibilang yang hampir sama ya untuk penunjukkan ke voltasenya nah pilihan ada di tangan anda teman-teman apakah anda tidak memilih yang dibeli oleh Bang umpli yang mereknya aneng atau popotes Tuan ada masing-masing ya Bang Umri ya tapi yang kalau yang ini ini bisa menunjukkan letak kesalahan ini kalau yang ini kita sudah tahu salah tapi letak kesalahannya kita kurang begitu jelas pilihan di tangan anda saya juga nggak jual tidak diendos ya Bang umpli ya ini kita nggak diendos siapa-siapa ya ini bikin karena saya punya maksud itu kasih tahu teman-teman ada alat yang canggih mungkin teman-teman ada yang ingin memiliki juga ya demikian guys informasi dari saya tentang alat soket tester ini bersama dengan Bang Umri semoga bermanfaat bagi anda jika anda suka dengan video ini pilih tekan like seharga teman anda membutuhkan dan jangan lupa subscribe channel internet agar anda tidak ketinggalan informasi-informasi seputar lampu LED yang lainnya Terima kasih salam ini lain selamat menikmati